Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan ini ada berita yang kurang mantap ya ini disadur dari medianya newsdetik.com ini mantapnya newsdetik.com dengan judul satu keluarga di Surabaya bingung jalan keluar masuk rumah ditutup tetangga Surabaya Muhammad Ridwan bingung warga rungkut menanggal Surabaya ini bingung karena jalan keluar masuk rumah ditutup tembok oleh tetangganya tiga hari lalu tetangga depan rumah Ridwan tiba-tiba membangun tembok menutup akses jalan kecil jalan kecil itu merupakan satu dari dua akses Ridwan keluar masuk rumahnya tiba-tiba tiga hari lalu ditembok begini sebelumnya kalau keluar masuk lewat depan sini atau bisa juga lewat samping kata Ridwan saat ditemui detik.com di kediamannya Minggu 31 Oktober 2021 Ridwan mengaku dalam perjanjian jual beli jalan kecil di depan rumahnya bisa ia lewati untuk sehari-hari namun tiba-tiba dibangun tembok setinggi tiga meter di depan rumahnya perjanjian awalnya sama rumah depan saya punya tiba-tiba kok dibangun katanya buat rumah padahal itu jalan saya keluar masuk terangnya Ridwan sudah menempati rumah berukuran tujuh kali 12 meter tersebut sejak tahun 2005 rumah itu milik almarhum mertuanya yang dibeli pada tahun 1980 dengan status patok D sejak menikah pada tahun 2005 dan dikaruniai dua orang anak Ridwan menetap di sana sebenarnya Ridwan masih bisa melewati akses di sebelah kanan rumahnya namun kini akses jalan tersebut juga dibangun tembok oleh tetangganya Ridwan dinilai oleh tetangga sekitar tidak mau memperjuangkan jalan tersebut saya dianggap enggak usaha apa-apa karena jalan depan rumah saya ditembok tetangga kanan rumah saya juga akhirnya mulai kemarin ikut membangun tembok di sisi kanan ini karena dianggap jalan saya hanya lewat depan bukan samping katanya untung hari ini tukangnya libur jadi belum selesai saya masih bisa lewat tapi kalau jadi ditembok sampai pojok saya terisolir saja di rumah padahal akses di sebelah kanan saya untuk keluar masuk motor rumah motor saya ke luhnya Ridwan sudah berusaha berkomunikasi dengan tetangganya namun tidak membuahkan hasil kini Ridwan masih menunggu mediasi yang akan difasilitasi ke lurahan setempat saya jadi bingung bagaimana ngantar anak sekolah kalau nanti terisolir ke tetangga juga enggak enak jelasnya lurah rungkut menanggal nurul asisa mengatakan pihaknya akan segera memediasi antara Ridwan dengan tetangganya tanya tadi saya sempat kesana dengan jajaran babing kamtip mas babinsa besok akan dimediasi di kantor kelurahan harapan kita sudah kekeluargaan saja musawara mufakat ujar kepala desa yaitu nurul asisa kepada detikkom nah itu sadaraku informasi yang sangat-sangat mengenaskan kalau kita lihat ini ya ini saya perlihatkan ini ini udah di tembok ini ya ini di tembok kawannya ini di tembok nih ya di tembok begini nih ini di tembok nih ya terus ini lagi ada lagi nih saya perbesar dulu ya ini dia juga di tembok ini dari detik koma ini di tembok kawan ya woi ini yang disampingnya nih ya udah di tembok begini nih di samping rumahnya ini kali ya ini mi samping rumahnya di tembok yang di depan rumahnya ini udah di udah di tembok depan rumahnya ini sampingnya juga nih yah buat betul-betul cerkorong ini kawan ini yang samping rumahnya nih nah yah nah yang depan rumahnya yang tadi ini kawan ini nih, ini yang depan rumahnya ini yang depan rumahnya ini ini yang depan rumahnya eh iya masih samping juga kali ya ini depan rumah wah inilah kawan situasi ya nah saudara-saudaraku disini saya disini sedikit ngobrol masalah tetangga ini nah terkadang dalam kehidupan bertetangga itu kan selalu ada selisih berselisih pahan tapi kalau sudah sampai menutup jalan akses begini saya punya keyakinan ya orang-orang yang menutup jalan begini mereka semua akan ditutupin terjekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya mereka semua akan ditutup berbagai rejeki dan kebaikan kepadanya lihat aja nanti ini sudah masalah eh tanah ya masalah tanah nah disini juga kita berbicara masalah tetangga kehidupan tetangga terkadang kehidupan tetangga ini saling iri ada pasti tuh saling iri ya saling menceritakan kejelekannya saling membuka aibnya itu yang tidak baik dalam bertetangga ya kan itu tidak baik kalau saling iri saling dengki ya itulah kalau itu diberlakukan suatu saat nanti matinya enggak ada yang ngantar kekuburan itu yang begitu-begitu ya tapi disini saya lebih tegankan masalah penutupan jalan ini ya menutup jalan untuk orang lewat saya punya keyakinan orang-orang seperti itu akan tertutup semua pintu rejekinya tapi mudah-mudahan tidak akan amusibalah ya karena itu tempat lewat pada dasarnya tanah ini tanah milik sampun cipta kawan jadi siapapun yang bermain-main dengan tanah suatu saat kita semua akan kembali ke tanah kita akan bertanggung jawabkan semua kawan ya jangankan sejengkal tanah satu inci tanah dimainkan baik apalagi nanti kembali ke tanah entahlah kayak gimana ini bagi orang-orang yang percaya dengan agama karena semua perbuatan itu akan ada karmanya ya akan ada balasannya kawan lu berbuat baik ya maka kebaikan engkau akan dapat karena berbuat baik aja belum tentu semuanya orang senang tapi kalau sudah berbuat tidak baik nah sudah pasti ya tidak baik lebih dominan yang didapat nah silakan saudaraku berikan masukan ini ganasnya yang begini begini silakan kawan atau mungkin ada yang punya masalah seperti ini ayo kita piralkan sama-sama ya kan yang begini begini nah saudaraku silakan berikan masukan pesan tapi pesan saya juga tolong hindari kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan ya saleman super aja mudah-mudahan ini ada jalan keluarnya sehingga yang tinggal dalam rumah itu tidak terkurung oke coba bayangkan di tembok kanan kiri maka mana dia keluar masuk kecuali punya sayap boleh lah atau mungkin buat lorong kalian lorong dibawa rumahnya itu lorong keluar naik ya kan kan gak mungkin oke kalau ini aja bagikan videonya salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati